Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Fabio Di Gianna Antonio mengatakan menang lagi di Qatar Pico kini lebih kuat getar ketir semua Fabio Di Gianna Antonio berada dalam kondisi yang baik pada tes pramusim untuk GP tetapi pembelet Pertamina Enduro Fermatam ini juga melihat masih ada hal yang perlu diperbaiki tes dua hari yang bagus hari Selasa sedikit lebih sulit ketimbang hari Senin karena saya tidak merasakan feeling yang sama pada awalnya dan ada sedikit masalah dengan gripnya setelah itu kami menemukan keseimbangan yang baik dan meningkat ujar rider asal Roma Itali itu menyimpulkan tes Katarnya tertinggal 0,537 detik dari waktu yang terbaik ditorehkan Pico Banyaya dengan Desmurici GP24 terbaru yang menurut Sang juara bertahan lebih baik di segala bidang dibandingkan model tahun sebelumnya Di Gianna menyelesaikan tes Katar di posisi 8 dalam time sheet dengan GP23 time attack itu hanya tertinggal 0,1 detik lagi jadi jarak kita masih agak jauh saya harus berkembang di sana menurutku itu lebih menguntungkan ujar Di Gianna namun dalam hal kecepatan Di Gianna menjadi yang terdepan sama sepertinya pada tes Sepang sebelumnya saya melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam simulasi sprint saya termasuk yang tercepat dan menurut kami bisa berada di lima besar saat ini jadi untuk saat ini kami telah melakukan pekerjaan dengan baik jelas pembalap Valentino Rossi itu saat teringat momen terbaiknya ketika memenangkan balapan motor GP pertamanya dibawah lampu sorot night race pada November lalu senyum Fabio di Gianna Antonio bahkan lebih besar dari biasanya di pedok circuit low sail saya suka tempat ini pedoknya luar biasa dan saya juga suka jadwal yang dimana kita bisa tidur bagi lalu naik motor ketika kita melakukan hari balapan itu penuh dengan lampu sorot sedikit bergaya Hollywood yang selalu menciptakan suasana yang lebih baik hujannya sambil tersenyum sebagai pemenang tahun lalu akan di Gia memasuki GP Qatar 2004 dengan tekanan lebih tinggi yang kini menandai dimulainya musim lagi tidak itu tidak aneh saya selalu mengatakan bahwa tekanan adalah sebuah keistimewaan karena itu berarti kita bisa melakukannya saya suka tekanan kata di Gia tapi kita juga harus realistis sepertinya pembalap pabrikan lebih unggul saat ini mereka tampak dalam kondisi prima terutama Pico tapi menurut Kekang berada dalam posisi yang baik untuk memperbutkan podium saya pasti akan mencobanya dalam dua pekan pungkas terkastim Marco Blitzeki itu terima kasih telah menonton